Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini Hairul Lihwansarti jadi pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat frame cinematic di Adobe Premiere Pro jadi frame cinematic itu seperti ini oke jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke video tutorialnya oke tahap pertama langsung saja kita buka Adobe Premiere Pro kemudian kita tunggu sampai Adobe Premiere Pro nya terbuka nah ketika sudah ada di homepack Adobe Premiere Pro langsung saja kita buat project baru klik saja new project kemudian untuk nama project nya terserah kalian oke kemudian kita langsung saja klik ok oke selanjutnya pada tahap ini kalian masukkan video yang ingin kalian edit caranya klik saja di bagian tengah sini kemudian masukkan videonya oke langsung saja kita tarik video ini ke dalam timeline sini oke jadi inilah sampel video saya seperti ini selanjutnya untuk memberi frame cinematic nya caranya cukup mudah kita langsung saja ke menu effects kita cari saja efek yang namanya crop oke efeknya ada di bagian video efek kemudian di bagian transform dan crop kita tarik efek crop ini ke bagian video kita selanjutnya kita klik efek controls klik kemudian nanti akan muncul menu edit nya disini ya disini kita hanya perlu mengubah di bagian bottom dan bagian top nya oke seperti itu saja oke jadi disini kalian sesuaikan saja sesuai dengan kemauan kalian sendiri oke misalnya bottom nya saya akan ubah ke angka 5% kemudian untuk top nya juga saya akan ubah ke 5% nah nanti disini sudah membentuk frame cinematic nya seperti ini tetapi disini untuk frame cinematic nya masih kurang bagus saya akan tambah lagi ya jadi 10% kemudian top nya juga jadi 10% nah oke jadi kurang lebih hasilnya seperti ini mungkin itu saja video tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati